Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Dalam kesempatan kali ini Saya akan menampilkan tutorial Membuat botol Skincare Menggunakan Blender Yuk kita lihat videonya Untuk langkah pertama Saya akan memasukkan Gambar referensi Yang sudah saya siapkan Kita masukkan gambar Shift A Make Referensi Kita masukkan gambarnya Ini gambar yang sudah saya siapkan Oke Kita Mundurin sedikit Lalu checklist ini kita hilangin dulu Agar tidak bisa diseleksi Untuk langkah pertama Kita menggunakan Circle Shift A Mesh Circle Kita masuk ke edit mode Kita skill Selanjutnya kita extrude ke atas Kita skill lagi Kita bisa masuk mode X-ray Z Waveframe Lalu kita extrude ke atas E Z Try extrude lagi ke atas E Z Skill Skill Sini kita tambahin Nontrol R Skill Skill Seperti ini Lalu untuk yang atas Kita extrude skill E S Kita extrude ke atas E Z Ya seperti ini Untuk selanjutnya Ini bagian batau Sudah jadi kurang lebih seperti ini Atau yang bawah Bikin sekalian Seleksi 8G F F Kita interset E E lagi Kita tarik ke atas sedikit E E lagi E M At center Kita selanjutnya Ke bagian atas Bagian tutup Kita ambil Dari Sini Z Shift D Klik Kanan Lalu Pay Selection Oke Kita masuk ke Object Mode dulu Ini kita kasih Nama dulu Portal Oke selanjutnya Untuk Portal Kita bisa Create dulu Kita masuk ke Bagian tutup Masuk ke Edit Mode Oke Vertex Select A S Kita Estrut ke atas E Z Kita bisa Menggunakan Fibot Setting S Ray Lalu kita Estrut Sekali lagi E S Estrut ke atas E Z Es Estrut ke dalam Ke atas lagi E Z Lalu kita Estrut ke dalam Lagi E S Oke Lanjut ke atas E Z Oke disini Kita lanjut lagi Ke atas E Z Ini kira-kira Kita bisa skill S Kita rotate R Seperti ini Kira-kira S S S S S S S S Kita tambah Ctrl-R Oke Kita ke Solid mode Tambah Samping Tambah 3 Kita pilih Ini Ini bisa kita Tarik ke Sumbu X Kita rotate R Sini Atau Kita bisa Menggunakan Ini Kita klik disini Kita G Di area Kita atur X Kita disumbu X Ini ternyata Ngikut Kita kembali Coba Kecilin lagi G X Kita rotate Oke Kurang lebih Seperti Ini Lalu Untuk Yang Atas Kita Quick F Insert Insert Lagi Nah Kembali Ini Saya tarik Ke atas Sedikit Ini Saya Matikan Insert Lagi Tarik Ke atas Sedikit Insert Insert Lagi M Add Center Ini Coba Kita tarik Ke atas Sedikit Untuk Selanjutnya Kita Add Modifier Subsidif Kasih 3 Untuk Gambar Bisa kita Hilangin Masuk ke Edit Mode Kita Ctrl R Disini Disini Juga Disini Kanan Set Smooth Oke Kembali Edit Mode Edit Mode Lagi Disini Pake Add Key Select Ctrl V Ctrl R Ctrl R Lagi Ctrl R Kita Coba Lihat Gambarnya Kita Ctrl R Disini Disini Juga Disini Ctrl B Untuk Yang Bawah Kita Tarik Kedalam Sedikit Ice Fruit S Oke Disini Kita Ctrl R Jadi Seperti Ini Kita Coba Bad Lupang Disini Seleksi Kedua Quest Klik Kanan Laptol Cycle Skill Kembali Kita Insert Dulu C Klik Kanan Laptol Cycle Lalu Kita Skill Kita Extrude Kedalam Oke Disini Ctrl R Kita Bisa Tarik Kedalam Lagi Lini Untuk Bagian Bottle Add Modifier Juga Subsidif 3 Oke Kita Masuk Ke Edit Mode Bagian Atas Pake Add Keselek Ctrl B Tampilkan Botol Saja Ini Juga Ctrl B Oke Bagian Sini Ctrl B Ini Kita Ctrl R Ctrl R Oke Klik Kanan Set Smooth Kita Kembalikan Lagi Selanjutnya Kita Copy Untuk Bagian Label Ya Disini Nanti Saya Bikin Untuk Label Kita Copy Saja Shift D Klik Kanan Lalu Kita Seleksi P Masuk Ke Object Mode Kita Kasih Nama Label Oke Selanjutnya Kita Kasih Panggung Atau Nanti Buat Background Masuk Guided Mode Hit Keselect Kita Estro Ke Atas Ini Kita Bevel Klik Klik Kanan Set Set Mode Set Skill Sumbu X Sedikit SX Biar Lebih Luas Selan 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 Material Tutup Saya Kasih Warna Merah Muda Roknes Roknes 0,2 Kotel Putih Roknes Kita Samakan Karena Ini Seperti Saya Bikin Seperti Bahan Plastik Untuk Label Saya Bikin Kosong Nanti Dengan Warna Krem Ini Kita Samakan S Shift Z Kita Besarin Sedikit Labilnya Saya Bikin Kosong Nanti Di Video Selanjutnya Saya Bikin Mockup Di Photoshop Oke Kita Masuk Ke Render Cycle Untuk Renocing Kita Aktifkan Untuk Pencahayaan Menggunakan Environment Texture Kita Open HDR Photo Studio Oke Untuk Color Management Ini Kita Bikin Standar Selanjutnya Kita Bisa Atur Penempatan Produk Untuk Pencahayaannya Kita Ke Zedir Editor Word Disini Disini Tambah Mapping Tambah Text Tool Koordinat Ini Kita Keser Ke Area Ini Coba Coba Untuk Big Brown Warna Biru Mudah Tidak Regular Kurangin Kita Tambah Kamera Dulu Shift A Kamera Lalu Kita Ctrl Alt 0 Kita Atur Dulu Kameranya Seperti Ini Mungkin Untuk Ini Saya Putar Sedikit R Z Mer Z Oke Penempatan Kita Coba Geser Geser Dulu Kita Cari Pencahayaan Yang Bacak Atau Yang Bagus Menurut Kalian Ya Mungkin Saya Kurangin Sedikit Untuk Kecerahan Warna Background Ini Juga Kita Coba Kurangin Oke Kita Geser Lagi Ini Saya Putar Lagi R Z Seperti Ini Oke Coba Saya Plender F12 Cukup Sekian Dari Saya Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Semoga Bermanfaat Tunggu Video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh